Pesta demokrasi, pemilihan presiden dan juga pemilihan legislatif telah usai digelar. Sejumlah lembaga melalui hasil hitung cepat mengunggulkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumingraka dengan angka dikisaran 57 hingga 59 persen. Terpaut cukup jauh dibandingkan pasangan 01 dan 03. Lantas bagaimana respon dari pengusaha yang melihat jalannya pemilu 2024 dan kemungkinan besar hanya berjalan atau berlangsung satu putaran. Dan benarkah ketidakpastian akibat pemilu mulai pudar? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Yuki Nugrahawan Hanafi. Halo, selamat pagi. Pak Yuki, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Dea, apa kabar? Baik, sehat Pak Yuki. Tentunya kita sudah melewati kemarin Pesta Demokrasi. Semua orang sudah menyeluruhkan hak suaranya. Dan saat ini kita dihadapkan dengan hasil hitung cepat, sama seperti pemilu-pemilu di beberapa periode yang lalu. Saya mau tanya dulu, Pak Yuki melihat hasilnya seperti apa, teman-teman pengusaha? Tersenyumkah? Udah tersenyum. Tentunya, di Indonesia tentunya sangat mengapresiasi, yang pertama, atas terselenggaranya pemilu dengan lancar dan damai. Ya, itu yang pertama. Oleh karena itu, Kadin Indonesia menghimbau kepada semua pihak, masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk dapat menunggu keputusan resmi dari KPU. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya terhadap KPU, Bawaslu, petugas KPPS, serta 823-220 TPS, baik di dalam dan di luar negeri. Ya, ini kerja yang sangat luar biasa, dan tentunya harapan tentang proses pemilu itu dapat berlangsung, kita lihat secara kondusif kemarin, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ya, Pak Yuki, pemilu ini menjadi salah satu momentum yang sangat penting, terutama untuk bisnis dari pengusaha, termasuk yang ada di organisasi, Pak Yuki. Ketika tahu Prabowo dan juga Gibran ini unggul dihitung cepat, apa bayangan pengusaha soal ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan? Ya, tentunya saya sangat bersyukur, ya, sebelumnya tanggal 11-12 Januari yang lalu, Kadini Indonesia telah mengundang seluruh calon presiden, ya, pada saat itu. Ketiga-tiganya alhamdulillah hadir, dan tentunya telah menyampaikan rencana daripada kerja atau program kerja yang akan dilaksanakan 5 tahun. Dan bahkan tidak hanya 5 tahun, ya, beliau-beliau semua juga menyampaikan program kerja untuk 25 tahun ke depan. Jangan lupa, kita akan masuk Indonesia Mas tahun 2045, dan kita juga akan masuk di dalam bonus demografi di tahun 2038. Tentunya ini telah kita dengarkan dengan baik, dan kita melihat bahwa kemarin telah dilakukan sebuah proses demokrasi yang sangat besar, selain bukan juga calon presiden dan wakil presiden, kita juga mengetahui di sana ada DPR, ya, di tingkat nasional, DPR di tingkat 1, tingkat 2, dan tentunya juga DPD. Pak Yuki, ini juga kemungkinan besar, kalau sesuai dengan hasil dari hitung cepat, biasanya kan margin of error-nya 1-1,5%, ya, artinya ini Prabowo Gibran dipastikan melaju dengan satu putaran saja. Sebenarnya kalau dari sudut pandang pengusaha, seperti apa sih melihat kepastian dari hasil ini lebih cepat dibandingkan misalnya harus dua putaran. Seperti apa sebenarnya bayangan pengusaha, jika satu putaran dan dua putaran? Ya tentunya dunia usaha melihat ya, dan mengharapkan, kemarin kita lihat, laksananya pemilu tahun 2024 ini dapat berjalan dengan jujur, adil, dan tentunya juga damai. Itu adalah yang terpenting kalau dari sisi perspektif pelaku usaha. Kami menghargai ya, proses dari pemilu yang berlangsung, berharap stabilitas politik dan transisi kepemimpinan yang smooth juga dapat terjadi di dalam proses sampai dengan bulan Oktober nanti. Nah ini adalah yang sangat penting gitu ya, dan jangan lupa kita juga tentunya menghargai dan harus menunggu daripada hasil KPU yang akan diumumkan tanggal 20 Maret 2024 ini. Jadi kita saling menghargai dan saya melihat ya, daripada tujuan utama dari dunia usaha ini kan jelas, yaitu iklim usaha dan investasi yang kondusif, itu yang terpenting dan bergeliat bagi ekspansi bisnis. Untuk apa? Untuk kita menjaga pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini, ya belum lagi juga kan kita melihat kondisi geopolitik yang ada, kurang lebih seperti itu. Pak Yuki, menarik tadi Bapak menyebut soal transisi yang smooth, ini ada putra Presiden Jokowi yang juga unggul dihitung cepat, yang mendampingi Pak Prabowo. Tapi saya ingin tanya sebenarnya, transisi ini apakah ada PR, kebijakan atau regulasi yang diharapkan dikerjakan di 5 tahun ke depan oleh pasangan Prabowo dan Gibran dari sudut pandang pengusaha? Tadi saya sudah sampaikan secara jelasnya bahwa Pak Prabowo waktu itu hadir ya, dan di dalam dialog bersama Kadin, dan Mas Gibran juga kita mendengarkan, beliau sering menyampaikan ya tentang program kerja dan juga kami menghargai dari apa yang akan melibatkan para pelaku usaha dari generasi yang tentunya muda. Nah ini sangat penting ya, karena ini merupakan proses jalan panjang, di mana pada tahun 2045 nanti, mereka yang akan mengisi sebetulnya daripada dunia usaha di masa yang akan datang. Itu menurut saya sangat penting ya, kalau mengenai program dan proses transisi yang tadi disampaikan, jangan lupa pemerintah Pak Joko Widodo akan terus berjalan sampai dengan bulan Oktober ya, tentunya ini akan diadakan satu komunikasi, saya yakin ya, apapun timnya tentunya kita lebih baik menunggu ya, karena sekali lagi, di dalam pidato tadi malam oleh Pak Prabowo ya, Mas Gibran, maupun juga calon presiden yang lain, dan tim pemenangan, mereka juga mengharapkan situasi yang sama-sama tentunya ya, kondusif ya, terus melalui proses yang jujur dan adil, ini sangat penting, tentunya ini akan memberikan dampak yang sangat baik untuk perekonomian di Indonesia. Sambil menunggu real count dari KPU, kira-kira sekitar 30 sampai 35 hari lagi akan diumumkan jumlah pastinya, siapa yang menang, apakah sudah ada bayangan dari teman-teman pengusaha ini untuk susunan kabinet itu inginnya yang seperti apa Pak Yuki? Tentunya yang mempunyai visi ya, seperti daripada calon presidennya atau apa yang kemarin kita juga sudah mendengarkan sekali lagi gitu ya, ini kabinet yang harus bisa langsung bekerja, ya itu yang nomor satu yang menurut saya sangat penting, dan jangan lupa, Indonesia ini adalah sebuah negara besar, ya, dan kita punya budaya gotong royong, ini juga sangat penting, ya karena tadi saya juga sampaikan, jangan lupa selain juga ada presiden, wakil presiden, tentunya juga perlu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, di sini ada DPR tentunya ya, ada DPE, DPD di semua tingkatan, dan kita juga jangan lupa bahwa nanti juga kita akan mengadakan pemil, apa, pilkada serentak, ya, di bulan September. Nah ini tentunya kita perlu sama-sama menjaga lah, dan saya yakin kalau dari sisi kabinet, apa, akan dibilih putra-putra dan putri terbaik, ya, dan tentunya ini apa, akan menjadi juga, KD Indonesia akan juga tentunya yakin akan diajak bicara, dan melakukan komunikasi dalam hal kira-kira siapa yang pas dan untuk seperti apa. Yang paling penting, the right man in the right place, ya, karena tantangan ke depan, seperti yang sering saya sampaikan, 10 tahun yang akan datang, tantangannya akan jauh lebih besar, kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu, seperti itu. Ya, the right man in the right place. Menarik kalau kita lihat susunan atau line up-nya sampai Oktober nanti, Pak Jokowi kan masih dengan koalisi yang sekarang, yang menarik di dalam dinamika Pilpres ini adalah Menteri-Menteri Jokowi, apalagi berkaitan dengan dunia usaha, salah satunya adalah Menteri Basuki, kemudian juga ada Sri Mulyani, apa pendapat Anda soal gestur-gestur dan isu akan resign? Seberapa pengaruh gestur itu dan juga isu itu terhadap dunia usaha? Tentunya saya yakin, ya, kepada negarawan beliau-beliau semua yang hari ini duduk di kabinet, ya, dan segala sesuatunya dikomunikasikan. Saya juga tidak mau berandai-andai, karena sampai dengan sebelum dari pemilihan kemarin, semua secara kabinet dapat bekerja dengan baik. Itu menurut penilaian kami. Jadi kita tunggu saja, ya, kita tunggu. Saya yakin Pak Jokowi sebagai pimpinan tertinggi saat sekarang, gitu ya, dengan bulan Oktober tentunya Kadin selalu akan berkolaborasi, ya, tentunya kita akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, bagaimana kita sama-sama bisa menjaga. Karena jangan lupa, ya, tadi selain kolaborasi, kita juga ada, apa, Bineka Tunggal Ika, ya, kita juga punya budaya botong royong, dan terakhir kita punya pegangan yang kita sebut dengan Pancasila. Saya pikir semua akan berjalan sesuai dengan komunikasi yang tentunya telah dilakukan oleh para pimpinan negara kita. Baik, terakhir Pak Yuki, di Momentum Pilpres ini juga ada beberapa dugaan pelanggaran kampanye yang bisa saja berujung pada gugatan dan juga pelaporan-pelaporan kepada Bawaslu. Seperti apa Anda memandang dinamika proses pemilu ini sampai nanti akhirnya benar-benar diketok palu siapa pemenangnya, si A, si B, atau si C? Tentunya kita semua, ya, sebagai anak bangsa, kami dari sisi pelaku usaha, mengembalikan terhadap mekanisme, ya, potensi sekitar melalui jalur hukum. Kita harus respect itu. Ya, dunia usaha juga berharap, tentunya terciptanya kondisi yang damai dan kondusif, ya, sebagai prasyarat dunia usaha untuk berkelihat kembali. Ya, kita berjalan kembali, karena ada beberapa yang kemarin wet and see, gitu ya, walaupun kita tahu juga pertumbuhan ekonomi kita tahun lalu, ya, terus kita juga melihat Januari dan Februari ini seperti apa, ya. Dan tentunya demokrasi di Indonesia saya yakin juga semakin matang dan dewasa, di mana kami meyakini stabilitas politik tetap akan terwujud. Kami mengajak tentunya seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap menghormati pada proses pemilu, dan menahan diri untuk menggunakan cara-cara yang tidak baik. Baik, menahan diri untuk tidak menggunakan cara-cara yang tidak baik. Terima kasih pelaksana tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia, Pak Yuki Nugrahawan Hanafi, sudah berbincang soal respon hasil hitung cepat yang sudah kita ketahui bersama, pasangan Prabowo dan Gibran ini unggul, cukup signifikan. Terima kasih, Pak Yuki. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih.